Yesus itu bukan Tuhan, cuman Tuhan. Orang-orang yang mengajukan sanggahan ini jelas-jelas tidak mengerti bagaimana kata tersebut digunakan di dalam Alkitab. Untuk kamu yang gak mau terjebak dengan sanggahan-sanggahan receh begini? Wow, luar biasa. Dia bilang hanya sanggahan receh, padahal dirinya sendiri yang merecehkan perkataan Yesus. Tapi, untuk lebih jauh kita komentari, lebih baik kita dengarkan dulu bagaimana orang yang kurang akal ini berbicara dan orang-orang yang kurang waras lainnya akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat usia dimana pun berada. Semoga tetap semangat ya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Islam satu-satunya agama yang dididui di sisi Allah dan hanya Islamlah agama yang benar dihadapan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membuktikan kebenaran Islam melalui perkataan orang-orang bodoh ini. Tata Tuhan dan Tuhan dalam Alkitab itu terjemahkan dari, kalau dalam perjanjian baru dari kata kurios, kalau dalam perjanjian lama dari kata Adonai. Kedua kata ini memang bisa digunakan untuk banyak figur, intinya sesosok yang berotoritas. Cuma kalau kita mengerti bagaimana bahasa itu bekerja, kita harus memahaminya bukan hanya dari katanya, tapi bagaimana penggunaan katanya. Contohnya dalam Lukas 6 ayat 5, Yesus Kristus sendiri berkata bahwa anak manusia, artinya dia merujuk kepada dirinya sendiri, adalah kurios atas hari sabat. Karena Yesus berbicara dalam konteks teologi orang Yahudi, artinya dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah sang pencipta itu sendiri. Lagiannya, justru kata Tuhan itu muncul dalam bahasa Indonesia sebagai pembeda Tuhan yang manusia dan Tuhan yang pencipta. Makanya sebelum kata Tuhan itu umum dipakai dalam bahasa Indonesia, Alkitab-Alkitab dulu yang nerjemahkan kurios jadi Tuhan. Yang menariknya, Almarhum Remy Silado, seorang sastrawan dan pakar bahasa Indonesia, mengatakan bahwa yang memperkenalkan kata Tuhan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang Kristen melalui terjemahan Alkitabnya. Jadi untuk orang Indonesia yang sekarang pakai kata Tuhan, saya mewakili orang Kristen mengucapkan, sama-sama. Sahabat sekalian perlu diketahui ya bahwasannya Yesus hanya berani menyebut bahwa dirinya hanya anak manusia. Yesus hanya berani menyebut dirinya utusan Allah. Tetapi Yesus tidak pernah berani menyebut dirinya Tuhan. Jika ada tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, di mana Tuhan berubah menjadi Tuhan, jika seandainya Yesus itu tahu bahwa dirinya dipertuhankan, maka 100% dia pastinya akan marah besar. Karena Yesus tahu bahwa Tuhan itu sebutan bukan untuk dirinya. Sesuai dengan Matius pasal 11 ayat 25. Itulah dalil yang pertama. Yesus itu cuma utusan. Baca tuh Yohanes 17 ayat 3. Untuk teman-teman yang Kristen, nggak perlu terlalu khawatir ya dengan kutipan-kutipan kayak gini. Karena biasanya asal comot kok. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus memang mengatakan bahwa dirinya adalah utusan yang diutus oleh Allah. Tapi apakah hal ini menyangkal ketuhanan Yesus? Tentu enggak. Karena kenapa? Tinggal baca ayat sebelumnya dan dua ayat setelahnya. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 2, literally satu ayat sebelum ayat yang dikutip itu, dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Sekarang saya tanya, makhluk mana yang cuma ciptaan punya kuasa atas segala yang hidup? Dan kemudian, dua ayat berikutnya, Yesus berkata bahwa dia punya kemuliaan dalam hadirat Sang Bapak sejak sebelum dunia dijadikan. Saya tanya lagi, makhluk mana yang cuma ciptaan yang punya kemuliaan sejak sebelum dunia dijadikan? Poin pentingnya, kemuliaannya punya Yesus sendiri. Ironinya ya, ayat yang mau dipakai untuk menyangkal ketuhanan Yesus, diapit oleh ayat-ayat yang menegaskan ketuhanan Yesus. Karena biasanya asal comot kok. Lagian benar kok Yesus itu utusan. Sang ala anak yang diutus ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dia mengakui bahwa Yesus adalah utusan, lalu mengingkari dengan dua ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu, menuduh umat Islam asal comot dan memberi dua pertanyaan. Makhluk mana yang cuma ciptaan punya kuasa atas segala yang hidup? Yang pertama, manusia mana yang diberi kuasa atas seluruh makhluk hidup? Dan yang kedua, Makhluk mana yang cuma ciptaan yang punya kemuliaan sejak sebelum dunia dijadikan? Itulah letak kebodohan umat Kristen ini. Baru belajar satu perikop, sudah sok menjadi pengajar. Jawaban yang pertama, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi, jangan hanya... Kemuliaannya punya Yesus sendiri. Kalian tuduhkan kepada Yesus saja. Bahkan manusia Romawi juga berkuasa atas diri Yesus. Menangkapnya, memukulinya, dan menyalibkannya. Justru, kejadian ini malah menjadi pertanyaan. Manusia mana sebenarnya yang berkuasa atas Tuhan? Jika dalam konsep kalian, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kemudian jawabannya yang kedua, jawabannya adalah Salomo. Atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian bisa baca kitab Amsal ayat 8 yang kami tandai merah ya. Di situ tertulis, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya dan dibentuk pada permulaan pertama. Sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada. Itulah Nabi Sulaiman. Dan banyak Nabi yang serupa di dalam perjanjian lama seperti halnya Nabi Yeremia. Nah, makanya jika Yesus dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, tentunya Yesus tidak ada apa-apanya. Karena Yesus malah tunduk dan patuh di bawah peraturan Nabi Melkisadek. Yang tidak berbapak, tidak beribu, dan harinya tidak berkesudahan. Semoga mengerti ya, Kristen-Kristen bodoh. Mulai sekarang, stop deh menyesatkan dan menipu umat. Mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dari dua pertanyaan bodohmu tadi. Justru Yesus tidak pernah menolak dirinya dipanggil sebagai utusan. Tapi, dia justru menolak apabila dirinya dipanggil sebagai Tuhan. Menurut Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Itulah dalil yang kedua, bahwasannya Yesus memang bukan Tuhan. Lalu sekarang apa lagi? Paulus itu jangan didengerin. Dia kan orang parisi. Benar bahwa Paulus adalah orang parisi yang dididik dengan luar biasa tinggi. Mau dalam bahasa sekarang, bahkan kita bisa bilang Paulus itu profesor perjanjian lama. Berarti kalau kita ikut omongannya Yesus, Paulus nggak boleh dipercaya dong? Nggak gitu. Kenapa? Yang Yesus kritisi di sana adalah orang-orang parisi yang tidak mau percaya kepada Kristus. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dinubuatkan seluruh perjanjian lama. Paulus dulunya juga gitu. Tapi kemudian dia bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Dan karena dia sudah bertobat dan bahkan diutus menjadi rasul oleh Yesus sendiri dan dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain, ia dapat dipercaya. Jadi rasul mana yang sebenarnya mengonfirmasi kerasulan Paulus? Justru sebaliknya, murid-murid Yesus malah memenjarakan Paulus seperti halnya rasul Jakobus dan rasul Barnabas pun meninggalkannya. Ditambah lagi dengan Petrus yang juga mengingkari Paulus. Artinya pengikut Yesus di zaman lalu mempelajari motif penjahat Paulus yang bertobat hanya untuk merusak ajaran Yesus. Sementara Kristen pada masa sekarang justru tidak mau tahu tentang motif Paulus bertobat. Dan mereka hanya main imani saja. Padahal para sejarawan tahu bahwasannya Paulus seorang penjahat yang anti Yesus yang disebut sebagai anti Kristus. Oke sahabat official kalian bisa mengklik link di atas ini untuk mengetahui siapa sebenarnya Paulus itu atau kalian bisa mencari judul video ini untuk mengenal siapa sebenarnya Paulus. Sebab kesaksian Yesus sampai kiamat, manusia disuruh menyembah Allah dan bersujud kepadanya. Inilah ketiga jalil yang menghancurkan iman kekristenan. Sementara orang yang dipimpin Paulus untuk menyembah Yesus malah jadi seperti ini. Allahumma inni as'aluka Bianni ashadu annaka enta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwaan ahad Sampai jumpa Sampai jumpa